Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Bagel Excel Hari ini kita akan membahas tentang rumus dari IF bertingkat Jadi kalau Sobat Excel penasaran, tonton videonya dan jangan di skip ya Oke Sobat Excel, kita akan masuk ke contoh penerapannya Disini kita sudah ada dari rumus IF bertingkat Dengan disini ada kriterianya ya Sobat Excel Jadi setiap kinerja itu mendapat bonus yang berbeda Sobat Excel Disini kalau nilainya mendapatkan lebih besar dari 80 Dia akan mendapatkan bonus motor Kalau lebih besar dari 50 Dia akan mendapatkan bonus sepeda motor Dan kalau di bawah 50 Dia tidak akan mendapatkan bonus Nah nilainya kita acak saja ya Sobat Excel Dengan menggunakan rumus run bit bin seperti ini Kita tap Kita acak nilainya mulai dari 30 sampai 100 Begitu ya Sobat Excel Kita enter dan kita auto fill ke bawah Ya Sobat Excel Nah selanjutnya kita akan menggunakan fungsi dari penerapan disini Yaitu dengan menggunakan rumus dari IF ya Sobat Excel Untuk memanggil dari rumus IF itu kita menggunakan Sama dengan seperti ini Sobat Excel Terus kita gunakan IF seperti ini Kita tulis baru kita tap Nah sekarang kita akan menggunakan kondisinya ya Sobat Excel Disini kan ada logika yang dites Itu adalah kinerjanya Yaitu kita klik di kinerjanya Nah itu kalau angka itu kita tidak perlu menggunakan Titik 2 ya atau tanda petik 2 untuk mengurung ya Kita langsung jadi kalau angka itu langsung Jadi kalau dia itu lebih besar dari 80 Itu dia akan menghasilkan Jangan lupa kalau sudah ada kriterinya kita pindah ke value jika benar Jadi kalau jika benar nilainya itu Dia akan mendapatkan bonus motor Jadi kita tulis bonus motor seperti ini ya Sobat Excel Bonus motor Eh sorry kepencet Bonus motor seperti ini ya Nah karena disini adalah sebuah tag Berarti dia harus dikurung seperti ini dengan tanda petik Seperti ini ya Sobat Excel Jangan lupa kalau di IF itu kita masukkan argumen berupa Text itu jangan lupa dikasih Titik 2 atau tanda petik 2 disini ya Sobat Excel Nah selanjutnya kita akan masuk ke argumen kedua Yaitu kita berikan titik koma lagi Seperti ini Sobat Excel Nah disini kan ada yang titik komanya itu adalah Memisahkan jika value jika salah ya Nah kita akan men-skip dulu untuk value jika salah Kita akan memasukkan argumen IF yang kedua Sobat Excel Jadi kita akan meng-copy rumusnya Atau kita bisa ketik lagi ya Kita ketikkan seperti ini Kita ketikkan IF lagi ya Kita tap Kita masukkan argumen yang kedua Sobat Excel Yaitu tetap di kinerja disini Setelah itu titik koma Dan kita akan Kok-kok titik koma salah ya Itu harusnya lebih besar dari 50 ya Disini Terus titik koma Itu mendapatkan Bonus Sepeda ya Sepeda Nah disini kan sudah ada dua kriteria ya Sobat Excel Yaitu Dari Nilai dari lebih dari 80 dan lebih dari 50 Nah bagaimana dengan nilai yang lebih kecil dari 50 Itu Sobat Excel bisa langsung menggunakan seperti ini ya Kita pisahkan dengan titik koma untuk Melaju ke argumen jika salah Terus kita kasihkan Pernyataan yaitu langsung saja Tanda petik seperti ini Kita tuliskan Tidak ada bonus Tidak ada bonus Seperti ini Sobat Excel Kalau selesai kita enter saja Dan kita oke kalau ada peringatan seperti ini Nah dia akan mendapatkan bonus motor ya Kita auto fill Nah disini sudah ada datanya Jadi kalau kita auto fill Maka dia akan keluar keseluruhan datanya Sobat Excel Sekarang kita cek ya Disini kalau nilainya lebih dari 50 Karena 66 Dia mendapatkan bonus sepeda Nah disini nilainya lebih dari 80 Dia mendapatkan bonus motor Sobat Excel Dan yang terakhir Di bawah 50 Dia tidak mendapatkan bonus seperti ini Sobat Excel Jadi fungsinya sudah benar ya Sobat Excel Sekarang kita akan masuk ke penerapan yang kedua Jika pernyataan itu adalah sebuah tag ya Sobat Excel Oke langsung saja kita ke textnya Jadi disini ada pembeli dan juga kode HPnya Dan disini akan ada bonus jika dia beli di SMS Disini SMS adalah Samsung Jadi kita akan menerjemahkan kode ini dalam tabel bantu seperti ini ya Sobat Excel Jadi langsung saja kita masuk menggunakan rumus IF Kita sama dengan seperti ini Kita panggil rumusnya dengan IF Itu kita ketik dan kita tap untuk mengaktifkannya Logika yang dites itu adalah sebuah kodenya Sobat Excel Jadi kita klik di kodenya Nah disini tadi kan kita menggunakan lebih besar atau lebih kecil Atau sama dengan kalau kita menggunakan sebuah angka untuk logika testnya ya Sobat Excel Nah disini kita akan menggunakan tag Jadi kita langsungkan disini adalah sama dengan ya Jadi textnya itu persis ya Sobat Excel Jadi kalau di kode itu adalah SMS Seperti ini kita ketikkan sama persis Nah selanjutnya kita pisahkan dengan titik koma Kita masukkan argumen atau value jika benar Karena SMS itu diminta adalah Samsung Berarti kita ketikkan Samsung seperti ini Sobat Excel Samsung Jangan lupa tanda petiknya untuk menandakan kalau itu adalah sebuah tag Sobat Excel Nah caranya sama seperti yang di angka tadi Kita ketikkan lagi ifnya untuk menambahkan argumen yang kedua Kita panggil Terus kodenya Itu langsung sama dengan seperti ini Kode yang kedua adalah VV itu akan menghasilkan Vivo Sobat Excel Vivo seperti ini Terus karena kita ada tiga kemungkinan Berarti dia akan menambahkan satu kali lagi ifnya ya Kita pisahkan dengan titik koma Kita ketikkan if seperti ini Sobat Excel Kita tap Kita masukkan ke kodenya Sama dengan yaitu adalah op Itu adalah oppo Jadi kita ketikkan disini adalah Oppo Sobat Excel Nah yang terakhir dan jika tidak ada Maka kita diminta argumennya adalah no data Jadi kita pisahkan dengan titik koma seperti ini Dan kita langsung ketikkan No data seperti ini Sobat Excel Baru kita enter Jika ada peringatan silahkan klik yes saja atau enter Jadi disini sudah akan otomatis sesuai dengan apa yang kita Masukkan ya Sobat Excel Jadi karena disini SMS tadi adalah Samsung Berarti dia akan masukkan Samsung Sekarang kita coba autofill Kita klik pojokannya ya Disini adalah V adalah Vivo Oppo adalah op Dan disini adalah ada kode yang sn Berarti sn itu tidak termasuk dari Apa yang kita jual Jadi disini adalah no data Sobat Excel Jadi disini juga no data untuk kode sn Jadi kalau kita ganti IP pun dia juga akan menghasilkan no data Tapi kalau kita ganti Vivo langsung seperti ini Dia akan langsung menghasilkan Vivo Karena kita sudah memasukkan argumennya ya Sobat Excel Oke Sobat Excel itu tadi adalah seputar tentang dari rumus if bertingkat 2 dan 3 Jadi tadi ada sebuah data tunggal itu adalah menggunakan huruf yaitu kita disuruh menggunakan disini lebih besar Eh sorry ini lebih kecil lebih besar Dan bukan tidak sama dengan Dan disini sama dengan Sobat Excel Jadi ini biasanya digunakan yang sering digunakan dalam penerapan rumus dari if ya Kalau datanya itu adalah berupa angka Sobat Excel Terus yang kedua tadi itu adalah kita menggunakan text Jadi kalau text itu umumnya dia harus sama dengan seperti ini Dan dikasih dengan tanda petik di atas Ditutup lagi dengan tanda petik seperti ini Sobat Excel Oke bagi Sobat Excel yang masih penasaran Silahkan komentar Dan kalau suka video ini silahkan like dan share video ini Dan jangan lupa bagi Sobat Excel yang baru menemukan channel Bengkel Excel untuk men-subscribe channelnya Oke sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya